Sinyal dukungan Partai Demokrat kepada bakal Capres Prabowo Subianto yang kian menguat, semakin memperjelas konstelasi persaingan dalam Pilpres 2024 mendatang. Batas pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke KPU tinggal kurang dari satu bulan lagi. Persiapan kian dikencarkan. Manuver Demokrat untuk bergabung menuju Koalisi Indonesia Maju hampir memastikan. Pilpres 2024 akan diikuti oleh tiga poros politik. Direktur Nusakom Pratama Institut Ari Junaidi bilang, setelah Demokrat memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan, sebenarnya ada peluang terbentuk koalisi baru. Yakni skenario ketika Partai Demokrat membuat koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Sandiaga Uno jadi calon presiden dan AHY jadi wakilnya. Koalisi dua partai itu sudah cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden jika Partai Karel Jaktar atau PKS memutuskan bergabung. Soalnya waktu itu, PKS belum menegaskan arah dukungan mereka. Namun, skenario yang terjadi ternyata jauh panggang dari api. PKS memutuskan tetap mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. P3 juga tetap berdiri bersama PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo. Sementara saat ini, Demokrat menunjukkan sinyal kuat merapat ke Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung pencapresan Prabowo, meski harus menunggu hingga 21 September 2023. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, hampir dapat dipastikan hanya akan ada tiga poros politik pada Pilpres 2024. Jika Demokrat benar bergabung, Koalisi Indonesia Maju kini menjadi poros tergemuk dengan dukungan empat partai politik parlemen. Belum lagi, ditambah parpol non-parlemen seperti Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Aceh. Terima kasih telah menonton!